5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai, hai, hai Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apakah kalian siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, pada mata pelajaran tematik tema 2, subtema 2 pembelajaran 4 ini Kita masih belajar tentang manfaat energi untuk kehidupan kita sehari-hari Penasaran ya adik-adik? Kita belajar tentang apa? Ayo kita belajar bersama-sama Mengapa kita harus menghemat energi? Dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Adik-adik kita memang harus menghemat energi Supaya energi di sekitar kita juga tidak habis adik-adik Dan apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Nah, akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi Seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan adik-adik Sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit Maka akan menghemat biaya yang akan kita keluarkan Dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan Hemat energi adalah kewajiban bagi kita semua Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar nih adik-adik Cara menghemat air Bagaimana ya cara menghemat air? Misalnya ya menggunakan air secukupnya adik-adik Mematikan keran saat tidak digunakan Lalu, cara menghemat listrik ya Kita mematikan televisi saat tidak ditonton Lalu, pada malam hari mematikan lampu Itu juga termasuk dalam menghemat listrik Hemat kertas juga sudah kita pelajari bersama Jadi, hemat energi itu adalah kewajiban dari setiap manusia Di sini, Kak Citra punya poster tentang hemat air Nah, manfaatkan air secara optimal Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan Berikutnya, lebih hemat air Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember adik-adik Ember yang pertama untuk merendam dan menyabun Ember yang kedua untuk membersihkan Lalu, ember yang ketiga untuk membilas Nah, mandi berendam itu paling banyak boros airnya adik-adik Jadi, mandi dengan gayung saja adik-adik Karena kalau berendam itu 3 kali lebih boros adik-adik Bisa juga kalian usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur Pastikan keran air itu tertutup Karena 1 menit air mengalir Kurang lebih 9 liter air itu terbuang sia-sia Lalu, berikutnya untuk hemat air adalah Mencuci mobil dengan lap dan ember Mengguyur mobil 15 menit berarti Beratus-ratus liter air terbuang secara sia-sia Ini adalah cara-cara kita untuk hemat air Gambar di atas itu disebut dengan poster Apa itu poster? Mari kita pelajari adik-adik Poster adalah suatu desain grafis Yang di dalamnya terdapat gambar Dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar Isinya memuat tentang informasi Dan biasanya itu ditempel di tempat-tempat umum Agar dapat dilihat dan dibaca banyak orang Poster itu sifatnya untuk mencari perhatian Banyak orang adik-adik Jadi poster ini juga menjadi sarana Untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan Atau seputar pendidikan dan lain-lain Poster itu bertujuan untuk memberikan informasi Mengajak, menghimbau banyak orang Untuk melakukan sesuatu Seperti apa yang digambarkan Atau dituliskan pada poster tersebut Contohnya tadi ada poster hemat air adik-adik Nah disitu memberikan informasi bahwa Kita harus menghemat air Lalu mengajak kita untuk menghemat air Jadi itulah tujuan poster adik-adik Nah saat kalian membuat poster Itu ada ciri-cirinya Yang pertama merupakan karya seni Yang memadukan antara unsur gambar Dan kata-kata yang dibuat Pada kertas yang berukuran besar Supaya lebih mudah dibaca orang banyak Biasanya poster itu mengandung unsur warna yang mencolok Tujuannya supaya dapat menarik perhatian Ciri poster yang ketiga adalah Berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat Jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca Yang keempat adalah Poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik Agar membuat banyak orang penasaran Untuk melihat dan membaca informasi yang ada di dalam poster tersebut Lalu ciri yang kelima adalah Biasanya poster itu dipasang di tempat yang strategis Supaya dapat diketahui banyak orang Misalnya ya di tempat yang ramai Seperti alun-alun kota, pasar Kalau di sekolah kalian di majalah ginding sekolah kalian Nah ini adalah ciri-ciri poster Lalu syarat-syarat pembuatan poster nih adik-adik Yang pertama dibuat semenarik mungkin Supaya menarik perhatian banyak orang Yang kedua poster harus ditempel atau dipajang di tempat-tempat yang ramai Yang ketiga bahan-bahan yang digunakan untuk membuat poster itu harus memiliki kualitas yang baik Supaya tidak cepat rusak Keempat bahasa yang kita gunakan itu harus mudah dipahami oleh banyak orang Yang kelima kalimat pada poster harus singkat, jelas, dan padat Yang keenam itu kita harus bisa mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan Itu tadi syarat-syarat menulis poster Nah pada poster kamu bisa menggunakan teks petunjuk Untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu Gambar dalam poster harus mendukung isi dari tulisan atau isi dari poster tersebut itu adik-adik Dan penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami Adik-adik bisa membuat poster tentang hemat energi dengan menggunakan buku gambar kalian ya Atau menggunakan kertas karton dulu Pilih satu hal yang menurut kalian itu paling menarik Kamu dapat membuat peta pemikiran untuk membantumu menemukan ide membuat poster hemat energi Nah disini ada contoh poster hemat energi ini adik-adik ya Warnanya bagus Lalu ada kombinasinya dengan tulisan adik-adik Dan tulisannya itu singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami Ini adalah contoh peta pikiran tentang hemat energi Nah kalian bisa membuat poster dengan peta pemikiran ini adik-adik Kalian ingin membuat poster apa misalnya Tentang hemat energi pemanas Lalu bisa juga membuat hemat energi transportasi dengan berjalan kaki Kalian bisa membuat anak menggunakan sepeda Berjalan kaki Lalu kalian tulis Mari kita hemat energi bahan bakar Dengan cara berjalan kaki Dan berkendara Menggunakan sepeda Kalian bisa menggunakan ini sebagai bahan poster kalian Begitu tadi adik-adik pembahasan kita Di tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat Semoga adik-adik bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini Apabila ada kesalahan kata Kak Citra mohon maaf nih kepada adik-adik semuanya Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya